Di saat aku menggenggam tasbihku dan kamu menggenggam salibku Di saat aku beribadah ke istiqlal, namun engkau kekaterda Di saat biomu tertulis Allah SWT dan biomu tertulis Yesus Kristus Di saat aku mengucap Assalamualaikum dan kamu mengucap salam Di saat aku mengeja Al-Quran dan kamu mengeja Alkitabmu Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan Tentang aku yang menengadakan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa Aku, kamu, kita Bukan istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan Dengan perbedaan namun tetap harmonis Andai saja mereka memiliki nyawa Apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan Kasiran Tayiban Mubarakan Fih Ala kulli hal Wa na'udhu billahi min ahwali ahli dalal Wa nusalli wa nusallim Wa nubarik wa nu'addim Ala habibina wa syafi'ina Wa nuri kulubina sayyidina wa mulana muhammadin Asliyil jamal Wa mamba'il kamal Wa mustawda'il jalal Wa ala alihi wa sahbihi bilhudui wal asol Amba ba'du Hadratal muhtaramin Amin Para masayih Para kiai Para haba'id Bopo-bopo guru Para sepuh bini sepuh Engkang estu kaula ta'zimi Para pejabat yang berkenan hadir Malam hari ini Dalam semua tingkatannya Yang saya hormati Segenap panitia pengajian Yang saya banggakan Bapak ibu Kaum muslimin wal muslimat Jama pengawasan Tahlil akbar dan solawatan Engkang mapan wanten kampung Ngampel Ini ku rupanya sopau gue Rupanya ngesa banget Nanti wongin Halo Pak Soleh Kepala desa ini sarungi ungu Padahal unguniku warna kebesaran janda Maturnuhun Pak Lurah Ngapun ten meriko protes Ini pecicilan ini ngobrol Ngapun ten Pak dan Ramil Ladi minggir didik meriko Sama protes Alhamdulillahirrobbilalamin Pada malam hari ini Kok kopiku hilang Neng di gimana Oh kantos Merkau bucah pecicilanmu Tumpahmu Sponsor dari fresco Koyong nyumbang Ngekeh wae Mungka tunjuk Pak Lurah Lurah ini geragas langsung Mungkin-mungkin Pak Lurah Mungkin Pak Lurah soleh panjang umur Mungkin Pak Lurah Mungkin Pak Lurah Dibon syukuri Alhamdulillahirrobbilalamin Wonten danu menikau Minangkani dawe Pak Lurah Soho panitia Kau lo saget Soan Wonten acaro Engkang estu Saya sangat Amargi Tahlil Soho-solawat Menikau Yang paling melestarikan Keberlangsungannya adalah Ahlus sunnah wal jamaah An-nah diyah Milau-mulau sering matur Kalau anak-anak muda Sering melihat Instagram Atau media sosial Banyak orang melakukan Bela ini Bela itu Dengan cara demo-demo Tapi tidak yang dilakukan Oleh orang-orang NU Di luar sana Aksi Bela Tauhid Demo Menaui awa Idiwim boten Aksi Bela Tauhid Cukup dengan Tahlilan Di luar sana Orang Bela Nabi Demo Kalau kita cukup Dengan maulutan Dan sholah Watan Di luar sana Orang Bela Negara Demo Kalau kita orang NU Cukup istihosahan Di luar sana Orang Bela Koran Demo Kalau kita cukup Dengan semahan Di luar sana Orang Bela Ulama Demo Kalau kita cukup Dengan manakipan Kalau Bela Bela ilmu Sorokan Kalau Bela Santri Putri Ya lamaran Maka Ciri khas Ahlu Sunnah Wal Jamaah Itulah yang kemudian Hari ini Menjadi tugas Kita bersama Ini menjadi kewajiban Kita bersama Untuk mempertahankan Keberlangsungan Amalia Ahlu Sunnah Wal Jamaah Ibu Bapak Rahimah Kuloniku sering matur Betapa kemudian Hari ini Amalia Ahlu Sunnah Wal Jamaah Itu Paling sering Dibuli Paling sering Jadi Hujatan Paling sering Mendapatkan Ujaran Kebencian Maka Kalau Jeningan Persani Youtube Persani Instagram Cerama saya Di Youtube Itu Yang paling Dibuli Satu Karena saya Tidak Pro Khilafah Yang kedua Karena saya Berbicara Islam Nusantara Dan yang ketiga Yang terbaru Adalah Ketika saya Membela Sahabat-sahabat Banser Padahal Saya bilang Sama Santri-Santri Putri Duh Kalau kamu Cari suami Prioritaskanlah Banser Sebagai calon Suamimu Kenapa Harus Banser Jelas Kiai Saja Dijaga Apalagi Kamu Saya Dibuli Gara-gara Saya Membela Banser Wes Ora Popo Saya Banyak Dibicarakan Oleh Orang-orang Wahabi Di luar Sana Tak Jawab No What Ora Popo Karena Saya Punya Prinsip Kalau Kamu Sering Dirasani Wong Sering Dibicarakan Orang Kamu Santai Saja Jika Ada Yang Membicarakan Kekurangan Tersenyumlah Kenapa Kekurangan Saja Bisa Membuat Mereka Perhatian Apalagi Kelebihan Muka Maka Maka Serem Dan Dandim Dan Ramel Kalau Saya Danco Jaran Danco Itu Komandan Pucuk Saya Kalau Dibilang Danco Itu Miso Itu Orang Tidak Pernah Ngaji Danco Itu Ada Dua Versi Versi Pertama Danco Itu Adalah Nama Tokoh Belanda Namanya J-A-N-C-O-O-K Tokoh Belanda Ini Diabadikan Jadi Nama Tank Perang Dulu Ketika Di Surabaya Ada tank Masuk Kampung Orang Surabaya Otomatis Bangok Janco 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 Itu Nama Tokoh Tapi Orang Sekarang Palurah Tahunya Miso Kemudian Danco Itu Dari Bahasa Yang Kedua Dak So Dak Itu Artinya Tinggalkan So Itu Keburukan Jadi Dak So Itu Tinggalkan Keburukan Ketika Saya ditanya Kenapa Banser Tidak Berangkat Kepapua Saya Bilang Banser Bukan Tentara Seperti Pak Dan Ramil Banser Banser Bukan Polisi Banser Tidak Punya Payung Hukum Untuk Berangkat Kepapua Kemudian Mereka Bilang Kalau Memang Banser Tidak Punya Payung Hukum Kenapa Banser Sering Bubarkan Pengajian Jangan Ngomong Banser Membubarkan Pengajian Kalau Ada Polisi Jelek Itu Yang Jelek Bukan Polrinya Tapi Oknum Polisi Kalau Ada Tentara Jelek Itu Yang Jelek Bukan TNI Tapi Oknum Tentara Kok Ada Polisi Nakal Yang Jelek Bukan Polrinya Tapi Oknum Maka Kemarin Di Barres Krim Abes Polri Saya Ditanya Apa Pandangan Gus Terhadap Polisi Indonesia Bagus Polisi Indonesia Itu Bagus Semua Tapi Yang Paling Bagus Ada Dua Polisi Tidur Dan Patung Polisi Itu Paling Bagus Kok Menung Sane Ganti Kan Begitu Memahamannya Kalau ada Tentara Jelek Itu Bukan Kop Tentaranya Lah Memang Ada Beberapa Kasus Bahasanya Sebenarnya Bukan Pembubaran Tapi Surat Keberatan Atas Adanya Pengajian Kalau Saya Serah Pribadi Dimana Mana Saya Bilang Sama Teman-teman Banser Lih Honjoku Weh Prausah Enggak Surat Keberatan Kok Ini Enggak Surat Keberatan Akan Adanya Pengajian Dari Orang Itu Justru Membesarkan Mereka Karena Begitu Kita Membuat Surat Keberatan Framing Di Media Seolah-olah Banser Suka Membubarkan Pengajian Yang Diuntungan Siapa Mereka Terus Sikap Kami Bagaimana Gampang Pengajian Rungok No Wai Kok Begitu Pengajian Ngindir Ngindir Akhidah Alusun Awal Jamaah Kau Begitu Pengajian Keluar Dari Kontek Pancasila Tidak Mengakui NKRI Parani Harap Wapoh Wai Baru Gentle Kan Gitu Sarannya Dan Saya Orang Yang Sangat Mencintai Banser Kenapa Karena Banser Lahir Dari Rahim Ulama Maka Kalau Banser Dijilat Jelekan Saya Juga Tidak 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 Bisa Terima Bang Banser Mengkat Pengajian Di CDW Mulai Kadang Adang Panitian Rap Pengertan Banser Rolas Rokok Sak Bungkus Sak 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 Banser Mesti Pengajian Panurah Mesti Pengalaman Matamu Aku Cewo Saya Itu Paling Takut Kalau Nguyuh Nggak Cewo Karena Siksa Kubur Paling Berat Itu Ada Dua Satu Utang Rambayar Loro Nguyuh Raje Maka Begitu Saya Abah Saya Di Sumatera Sana Saya Kapal Ferry Nguyuh Tantai Ini Rono Banyu Bingung Tahu Masuk Taubat Abid Tantai Ini Banyu Rama Akhirnya Kulo Kelingan Ngesai Seprit Apa Yang Terjadi Subhanallah Kulo Cewo Nganggu Seprit Rasani Tengkeranya Untung Raje Legeen Menunggu Bujuku Takon Dirubung Sembut Matamu Yang Membuli Saya Berapa Anak-anak Banser Coba Dicek Di Instagram Saya 13.000 Komentar Semuanya Membuli Saya Gara-gara Saya Membila Banser Aku Rabobo Saya Cinta Banser Karena Guru Saya Dari Pekalongan Maulanal Habib Lutfi Bin Yahya Pekalongan Beliau Mengatakan Kalau Besok Saya Dikasih Tiket Surga Oleh Allah Sementara Di Dalam Surga Belum Ada Banser Maka Saya Akan Keluar Dari Surga Dan Tiket Surga Saya Akan Saya Berikan Kepada Sahabat Sahabat Banser Masya Allah Saya Mengatakan Habib Lutfi Maka Ini Pengajian Ustadz Sopo Ini Jember Jarno Gak Usah Bikir Surat Apapun Kalau Mereka Bertolak Belakang Dengan Pancasila Parani Silahkan Minggat Dari Indonesia Kenapa Kemudian Saya Dibuli Seperti itu Tidak Sakit Tadi Saya Santai Yang Membuli Saya Dengan Komentar 13.000 Aku Ngini Menakik Pamer Matanya Pamer Cokot Moga Moga Ketinggalan Mbah Tinggomen Pengajian Amlog Berajalah Sekilangan Nake Pak Pak Lora Wah Nekun Napa Delok Oh Watu Kijing Jadi Kenapa Kenapa Kemudian Saya Dibuli Tidak Sakit Hati Sederhana Saja Tak Delok Sing Buli Aku 13.000 Tapi Yang Ngasih Like Jempol Berapa 50.000 Itu Artinya Apa Coba Kawan Kawan Medsos Dilihat Kenapa Jumlah Like Itu Pasti Lebih Banyak Daripada Jumlah Komentar Alasannya Sederhana Seberapa Banyak Pun Orang Yang Membencimu Membulimu Dengan Komentar Komentarnya Ingatlah Di luar Sana Lebih Banyak Mencintainu Dari Dalam Hatinya Iya Melaku Santai Jumlah 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 Kenapa Jumlah Like Lebih Banyak Daripada Jumlah Komentar Kata Jumlah Karena Banyak Orang Cinta Tetapi Tidak Berani Mengungkapkannya Iya Aku Ngomong Ngomong Jumlah 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 Nyamuk Saja Ditebuk Pake Dua Tangan Masa Cintamu Bertepuk Sebulah Tangan Belum Belum Jumlah Orang Beda Nekar Rokran Amang Gunguyuh Tak Dan Saya Siap Menjadi Apa Menjadi Tameng Dibuli Oleh Siapapun Demi Apa Demi Keberlangsungan Akhidah Al-Sunnah Wal-Jamaah Maka Dimana Mana Ada Tahlilan Solawatan Dan Sebagainya Patut Kita Pertahankan Hari Ini Yang Saya Sesalkan Apa Dalil Yang Paling Sering Digunakan Al-Muhafad Al-Qadim Soleh Wal-Ahdu Biljadid Aslah Sampai Sampai Seneng Karena N.O Ini Kulau Tahu Pengajian Nusantara N.O Santri Polri Dan Tentara Jadi Kulau Kumpul Tentara Polisi Ingat Manusia Manusia Itu Akan Dimatikan Sebagaimana Kebiasaan Dia Hidup Jadilah Polisi Seneng Ini Pengajian Mati Ini Pas Pengajian Tapi Polisi Gawian Ini Punggir Dalam Hati-hati Mati Jenengan Tahlilan Ini Muhafadah Al-Qadim Soleh Karena Mbah-Mbah Kita Dulu Sudah Melakukan Itu Kita Hanya Melestarikan Saja Apa Sabotase Apa Jangan-jangan Tukang Sone Dibayar Pak Lurah Aku Jarang Yang Yang Panggung Yang Bikron Yang Gambarnya Pak Lurah Pertanyaanku Wah Ini Masa Gambar Ini Bayar Piro Ada 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 Jadi Manger Untuk Gana Foto Ini Diso Banget Pak Soleh Peceling Tambahilah Soleh Irma Apa Irma Irma Masya Allah Bulurah Wantan Bulurah Wantan Kewajiban Kita Menjaga Kodem Dan Soleh Contohnya Tahlilan Solawatan Manakipan Maulu Dan Perjanjenan Dibaan Nikulah Amalia Amalia Kodem Tapi Soleh Lari Ini Wong N.O Amal Dicolong Kero Wong Luar N.O Orang Sadar Kalau Menang Contoh Sing Jenengin Dunga Hewong Matiniku Dari Jaman Mbah Mbah Dewembien Katsak Niki Disepakati Bahasanya Adalah Tahlilan Mungkin Tahlilan Maka Kemudian Banyak Orang Yang Alergi Dengan Tahlilan Dengan Mengatakan Apa Tahlil Boleh Tahlilan Gak Boleh Solawat Oleh Solawatan Raoleh Yasin Oleh Yasinan Raoleh Tahlilan Maklum Maklum Yang Biasanya Dolan Kurang Ngaduh Turun Kurang Benih Koncone Kurang Oke Kopi Kurang Kentel Biasanya 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 Berjanjenan Berjanjenan Dibak 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 Masa Menggara-garaan Raoleh Sarung Oleh Sarungan Gondal Gandel Balurah Kok Goblok Men Kato Oleh Katoan Raoleh Ayo Kotang Oleh Kotangan Yo Kewer Kewer Orang Tau Belajar Bahasa Bade Tidak Pun Ditahlil Begitu Bade Wajah Sangeng Pun Ditahlilan Malam Senin Berjanjen Mulai Dari Mana Berjanjenan Kalimat Aneh Wira Dong Kok Tidak Nyalah Nyalah Amalie Wong N O Neng Bener Kadang Kadang Wong Jawa An Itu Menunjukkan Berlebih Lebihan Wising Pas Kosa Katane Contoh Warek Oleh Kewareken Raoleh Karena Itu Berlebihan Gondrong Oleh Kegondrongen Raoleh Kan Aku Pas Mancung Oleh Kemancungen Raoleh Rapi Merongos Api Kemrongosen Rapi Waduh Lalu Kulau ngaji Teng lokalisasi Ngajeng Api Api Loh Lai Ya Tengok Orang Ya Peres Apa Apa Kok Ngajeng Api Ngajengan Orapi Ini beda Ini Ini beda Kalimati Loss Kandawi Al-Quran Inna Allaha Layuhib Musrifin Awan Itu Paling Berlebih Lebih Contoh Pak Bapak Ibu Rahim Allah Weng En O Kelangan Amale Orang Rasul Contoh Saat Niki Katah Kampung Kampung N.O Niku Menami Tahlilan Bahasanya Dikandi Pengajian Acara Selanjutnya Pembacaan Kalimah Tuh Yibah Tuh 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 Acara Selanjutnya Tahlilan Pembacaan Tuh 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 Kalimah Kalimah Tuh 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 You Bye Tuh 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 Sampai You Pengajian Terk目 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 jika ada orang-orang yang menyebabkan ini, itu ada orang-orang yang menyebabkan ini apa-apa yang menyebabkan kanjig Nabi aku menyebabkan Banser yang umurnya lebih dari 25 tahun kanjig Nabi aku Rabi umur selama tahun kalau Banser telung puluh tahun, Rabi aku berarti Bid-ah untuk menyebabkan apa-apa yang menyebabkan kanjig Nabi kamu tidak mungkin kuat Rabi Siti khotijah ini menyebabkan dirabikan kanjig Nabi 20 ekor unta satu unta yang bergabung 10 juta kamu berarti ada orang-orang yang menyebabkan kanjig Nabi tidak ada orang-orang yang menyebabkan aku berarti ada orang-orang yang menyebabkan 20 ekor ngapa? gagah kok ngapa? apa-apa kok kudu-kudu-kudu karu kanjig Nabi aja mau delok wadahnya tapi delokan di sini aja mau delok casingnya tapi delokan kontennya kan ngono apa di sini tahlilan? mau tahlil afdalut dikrifalam anna hula ila illallah ngulupi sih orang rasanya dimasalah ke mana? apa orang yang oke lah mau tahlil kalau dahsyat dihubah-hubah ke lak canggam cerewet tuh kalau ada yang dimasalah ke mau tahlil nih saya ini tidak dihubah ke Pak Lurah kalau mau tahlil tidak dihubah ke bantuan Pak Lurah ya dihubah ke bentuknya macam-macam yang solo diprotes apa orang yang mau tahlil tidak dihubah-hubah ke tapi kita pikir-pikir tidak tidak dihubah-hubah ke itu bentuknya macam-macam Pak Tentara ada yang manduk-manduk abdolud dikrifalam anna hu la la hi la la hi anna yang mereng ya abdolud dikrifalam anna hu la la hi la hi yang kaya ntong ya dilor dikitul abdolud dikrifalam anna hu la la hi enten badan anna yang mantep ya buh kata utangnya uka ini abdolud dikrifalam anna hu la la hi la la hi la la hi yang cowopat ya Pak Lurah selak pengajian abdolud dikrifalam anna hu la la hi la la hi la la hi anna hu yang kemwayu ya lebay banget abdolud dikrifalam anna hu la la hi la la hi la 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 hi la enten badan pak soleh sing kundi sing kemwayu la hi rupa preman tapi kemwayu apa ini tau ini mundu gue gak dada di takoke angsa nopam badan goskulo jawab oleh alasannya nopo yonjok nopo wong das das dewe sing orang kena niku moco tahlil karo ngubahkin dasi kancane lagi masalah amdolud dikrifalam anna hu la la hi la la hi 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 oh la hi la hi cembir kemudian rumah ke ahmad sidik rom Yak diambil oleh mereka dengan menggunakan bahasa-bahasa mereka apa kata Rasulullah layak mutu kaumun tidaklah berkumpul sebuah kaum ini kan kaum, kaum ngampel si jeneng kaum ini kok uang si jeneng apa uang oke uang oke ya kurunallah azawajal mereka berpikir menyebut asma Allah illa hafad humul malaika tidaklah kecuali tempat tersebut dipenuhi oleh para malaikatnya Allah mila dahlu menikah pa'lura kampungin jeneng kebak kalih malaikat amin saya ngumpul kali hawaidewe insya Allah malaikat rahmat amin saya nyedap pa'lura insya Allah amin aku seweneng dulu gambar tak foto mungkin tak posting instagram pakai caption lurah paling pedi salu ala nabi muhammad salu ala nabi muhammad Allah memberikan kenyamanan di dalam hati kita orang yang mau melu pengajian hati ini orang yang mau ngaji hati ini ini aku yang salah pengajian ini apa hati ini hati ini pada karun jeneng makan sate sate rasanya enak aja makan sate cangkem ya saryawan makan sate dati raina ini aku yang salah sate ini apa cangkem ya cangkem ya orang ngaji ini aku pada karun wang ngocok pak caman yang jenengnya wang ngocok ini aku pada karun ibu ibu nyewon sewi lalu jenengnya wadaan umpamani nganggu wadaan viva nomor papat wadaan seumah ngatusan bagoran kayak parutan genteng lalu jenengnya wadaan kok wadaan orang roto jenengnya ngocok yang diratake wadaan apa kocoknya yang diantem wadaan yang diratake jenengnya wang ngaji ini aku pada karun wang ngocok kula ngocok kali ngomongan kula jenengnya ngocok kali tema pengajiannya yang paling ngabar sih yang kula walurah begitu kula niki ngaji misdiwanti-wanti kalo Al-Pur'an lima takuluna mahala taf'alun hei miftah hati-hati aja nganti aku bisa ngomong yang bisa ngelakoni ingat kaburat maktan ingdallahi ang takulu mahala taf'alun Allah marah loh kalo 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 kamu ngomong gak bisa ngelakoni mila kula aja nganti jadi jarakoni bisa ngajar orangnya ngelakoni becak tanpa pir waton jeplak tanpa mikir ban becak tanpa pelek waton jeplak ranganggo uutak toni boster waton munindo bose banter gajah diblangkoni orang sedeng kegedan indah setakandang apa bedohnya pak lurah karu gajah bedoh gajah keindah sih ada belalaini pak lurah belalaini ada belalaini gitu pak lurah mau ngopi pak lurah sangit asli sangit asli sangit kalian lihat yang paling ngabut tanggung jawabnya kula nih menurutkan pengen ngurung oke ngelungguh ning keloso yang buri sambat kula orang kebagian keloso kus orang apa-apa yang orang kebagian keloso insyaallah mulih little body apa aku siliti gatel kelebon wadi insyaallah oh kamu ngoseng melo ngaji hati ini ayam gak baik amin ayam eh lah ngompa lah munteng beriku bu lah diru ngok gue sangkong gini cangkemi rondo itu rondo ini cangkemi ngebas wah 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 loh malah cengengesan mana ya doh rondo heno tangis ke layung layung tangis e rondo hati ne bingung nangis saben bengi turu dewe rono sing ngancani ditumpai arang-arang rondo iya asing numpai sopoh rondo iya iya semergono sing rondo tak du ngagi jambu alas ning tengah sawah wae lima sing mateng loro ayo ngaji sarang kusmif ta sing isi rondo dan ento bujo banserai amin yogo banser sing jumblun dan ngerapi amin rondo anak lima las wana zialatana ibu sakinah ati ne ayam melu tahlilan ati ne ayam melu pengajian ayam kaya ngobo kaya horor pengajian ini lakwe yang ngono kok ni buri malah seleselan ngero cawedok kok jangan begitu dong kan aku ingin lakwe yang serang gagas pak lorah pak samat wong kulo lah pengajian kali teng kafe kafe ini ku seksi seksi pak lorah pengen melu sekali kali pak lorah meleburai sembalik aja pak lorah aja ini ku pengajian paling menyenangkan sedunia pak lorah ngajinya berpahala matanya bervitamin wah ayu ayu bedo jilpapirang halah halah stnk setengah tuan yang kewer kewer siapa sengkandorana tahlili oke pulau ini ku sering banget debat kali uang uang segera semangkara tahlil bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat at-tawbah walatusalli ala akhati minhum mata abadan walatakum ala qabrih dan janganlah sekali kali kamu muhammad mendoakan mensolatkan orang yang mati salah satu diantara mereka dan janganlah kamu berziarah diatas kuburnya niki tidak ada ke dalil nolak pahlilang niki sing jenengnya jaka sembung bawa golok gak nyambung jelaan asbabul nuzule asbabul nuzule ayat niki mudon gara-gara kanjik nabi ajing nyolati jenazahnya abdullah bin ubay kalau abdullah bin ubay ini ku kafir milo kanjik nabi ditegur kali kusti Allah jadi sing orang disolati niku wang kafir wang munafik niku sing dimaksud ala ahadim minhum salah satu diantara mereka ngu teman-teman kaya-kaya nu niku tak sih mempunyai kebijaksanaan contoh nih mbah bisri mustafa mbah bisri mustafa niku al makfurlah mbah bisri mustafa niku dua santri cino agamanya islam tapi bapaknya kristen satu hari bapaknya cino niki mati santri nih matur kali mbah bisri mbah bapak kulo mati mbah bang sholati padahal mbah kristen apakah mbah bisri marah? enggak pas sholat duhur mbah bisri marah ngawa santri sholat di depan jenazah tapi beliau tidak sholat jenazah melainkan sholat duhur begitu rampang sholat duhur santri ini takkan mbah kiai kok sholat jenazahnya beda kados adhati nama jawabannya mbah bisri nama jawabannya mbah bisri nama beda soal jenazahnya paket khusus di sana maka itu yang harusnya mbah bisri nama itu mbah bisri supaya orang semuanya ngamuk apa apa ayat n下 itu yang diharamkan adalah orang yang kaper mereka tidak mau menek tapi ataupun orang-orang yang mati emo apakah mereka beri surat kepada yang terhormat Lurah Ampel Contoh loh Pak Lurah Surat Pak Lurah surat Saudara Haji Soleh Irma Irangi Masya Allah Dengan alamat Ampel Kejamatan Ambulu Dengan kejamatan Puluan Puluan Alah beda di daerah Haji Soleh Irma Dengan alamat Ampel Kejamatan Puluan Kabupaten Jember Pengirim surat Gus Miptah Dengan alamat Pondok Pesantin Orra Haji Tundan Burwa Martani Kalasan Sleman, Yogyakarta Surat kulo titim ke Pak Pos Pak Pos tulung Surat saya dikirim kepada Haji Soleh Tidaknya saya dikirim kepada Haji Soleh Oke Akhirnya Pak Soleh Tukang Posnya Mangkat dengan Jember Kilat Khusus Lawak murah kaget Aku ngubinai kapan Kan aku haus Kan aku haus Saya jilipapereng Ya lucu Kaget Sini-sini cangkem Ngopok Kaget Kini dodo bu Jantung kini Gini Apa cangkemono jantung Gak Gopok Begitu surat kulo tekan Ampel Probabilitasnya Kemungkinannya ada dua Kalau surat saya diterima oleh Pak Soleh Surat saya orang balik Tapi kalau surat saya balik Berarti surat saya tidak diterima oleh Pak Soleh Pertanyaannya Selama ini Jangan kirim surat Fatehah kagem sing mati Balik Nopo mboten Balik Nopo mboten Mboten Yang mboten Balik Berarti Ditompo Orang percaya Mudaro Loh Ceriannya apa-apa Kudung lebu akal Gini nopo mboten Waduh Pak Kalau ini Kalau kemas jadi korbuser Mergomainnya Niki Bocah ini Kulak pinternya Ramuh Niku gelari PHD Filosofi Doktor S3 Mas Dedy Niku the best Magician Tahun 2010 2012 Nopo niku Pesulap terbaik Dunia di Amerika Jadi bocah ini Kulak pinternya Ramuh Saking pinternya Rambut Rawani Tukul Nggak saya Rakan Niku Wajib Melebu Islam Niku Pak Lura Pertanyaannya Macem-macem Semuanya Harus masuk akal Kalau nggak masuk akal Nggak diterima Alhamdulillah Halon-halon komunikasi Kalikullah Dialog Kalikullah Akhirnya Kemudian Dia mengakui Iya Ternyata Matamu Matamu Ratau Gelok Gusti Allah Kalau cinta itu Dari mata Turun ke hati Berarti kamu Tidak akan pernah Cinta dengan Rasulullah Karena matamu Tidak pernah Melihat Rasulullah Kalau cinta itu Dari mata Turun ke hati Berarti orang Buta itu Tidak akan pernah Merasakan Indahnya Cinta Kenapa? Karena orang buta Matanya Tidak bisa melihat Pasangannya Tapi ingat Cinta itu Dari mata Naik ke hati Kalau hatinya Sudah cinta Mohon maaf Walaupun mata Tidak melihat Tapi akan tetap Jatuh cinta Kenapa? Karena hatinya Sudah jatuh cinta Belajar Agamu Tidak Maksudnya gimana? Hati Nyun Akal Yang mengikuti Hati Bukan hati Yang mengikuti Akal Dan ternyata Logika itu Diterima oleh Mas Daddy Saat ini Timpun sholat Saat itu Sing cerewet Sopo Bang Ben Ketemu Tanya Kepada Mas Daddy Sudah Sunat Apa Belum Ya Allah Sintas Koke Mau Manuk Akhir Ketemu Nengomain Takon Aku Apa Bro Sunat Apa Duru Jelan Dewi Maha Aku Lo Loh Wendur Sama Pak Lurah Tak Buka Lest Keteng Mereka Tung Lung 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 Saya Bilang Sama Dia Saya Percaya Kamu Sudah Sunat Tapi Orang Jember Itu Loh Gak Percaya Terus Bagaimana Saya Bisa Membuat Percaya Mereka Gampang Tak Fotone Tak Posting Surat Apakah Orang Orang Mati Kalau Tahlilan Dikirimi Dung Ngerti Ngerti Bukti Lewat Kuburan Biasanya Disunah Kino Salam Assalamualaikum Ya Ahlal Kubur Assalamualaikum Ya Ahlat Diyar Tak Tak Salam Hukumin Apa Sunat Jawab Salam Hukumin Wajib Berarti Ahli Kubur Jawab Salam Menjenen Apa Mbak 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 Soleh Melayu Assalamualaikum Ya Ahlal Kubur Wa Alaikum Salam Soleh Hampir Kok Ngopo Dijawab Tapi ingat Walaupun Menjawab Salam Hukumnya Wajib Ono Salam Sing Ragnu Dijawab Salamnya Siapa Salamnya Imam Di dalam Solat Ojo Jawa Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Pak Imam Loh Kabah Kisah Dilogikal Mino Coro Walisah Ngambiyen Rangke Babakan Tahlil Nukur Apelu Nganggu Dahlil Macem Macem Cukup Nganggu Lagu Judul Turi Turi Mute Orang Diwajah Babakan Mati Kul Innal Mautan Lazi Tafiruna Min Fainna Mulakikum Halah Wau Bian Kok Dahlil Cangkep Cangkep Podol Kalau Ngaji Teng Kafe Teng Lokalisasi Kalau Mereka Tanya Baru Saya Jawab Soal Dahlil Contoh Apa Katanya Orang Mabuk Itu Solat Tidak Diterima Oleh Allah 40 Hari Bagaimana Dengan Kami Padahal Kami Tiap Hari Mabuk Jawabanku Loh Nopo Akulah Nganggu Plek Hadis Mereka Tidak Bakal Sholat Kamu Tanya Apa Apakah Benar Ada Hadis Yang Mengatakan Orang Mabuk Sholat Tidak Diterima 40 Hari Benar Terus Bagaimana Dengan Kami Tapi Ingat Itu Hadis Orang Normal Sementara Kalian Abnormal Laku Nganggu Hadis Sholat Muka Berarti Kami Mabuk Boleh Sholat Boleh Gak Masalah Ada Pahalanya Apa Enggak Mohon Maaf Gus Miktah Bukan Panitia Pahala Rampok Caranya Ngono Biasa Tidak Tidak mabuk Yogyakarta, saat ini benar mabuk tetap sholah mbak-mbak lokalisasi para WTS, PKS, eh PSK apa PKS ini saat ini beng, ngelontek isu ya sholah telepon aku isu-isu, aku jeng-mejit bah, apa? aku lali, lali apa? caranya mandi besar, waduh lalu saya kena yang diemput ngamar mandi, aduh akhirnya gue lakukan dan ini, siji niat, loroh ratakan kepada seluruh anggota tubuh kamu, ditutup dengan air wudu, oke laksesok, pulau lali, praktek bareng ke bawah matamu jajah, jajah, praktek bareng ke bawah lorah, oke aku tahan, mak lorah, teruci, mak lorah aku lalu pengajian lokalisasi mulai semuanya mbak-mbak ini kamar beratus angguan, pakaiannya sms di tim itu setidak, aku lalihat, monggo pinarak bah, modan aku andilau, anda dilema dan galau, aku menggelingan yang mendewekan jika nabi, ya ahli, la tajbi'in nadruh, fa inna lagal ula wa lesa lagal akhirah wai ahli, janganlah kamu ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan keduamu, yang pertama itu milikmu, yang kedua bukan milikmu milah pun di loe, monggo pi santok, tapi suwe yawurah kok hati-hati, tukangnya syuting pengajian kuluan itu ke watah dipotongi, wong-wong segera jelas wong temeniku, kuluan itu survei wong yang makan duit youtube, gara-gara musting pengajian kuluan itu wis miliaran padahal kulorong tau makan duit youtube aku kira apa-apa, tapi hila motong itu bener no pengajian duwawah yang dipotong cangkem, nungur, 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 nungur padahal pengajiannya duwawah jangan, jangan bucah saya, kiki aku nungur waton payu wadah karokulah pengajian duwawah kali bupati terenggale kiai kok gawiannya mau dihapusitok lalu penyalon, suwan kiai begitu dati kiai ditinggal suwe-swe kiai mau kaya daung salam, kaya laos apa kaya daung salam kalau laos larut masak sayur dibulein di sdw sayurnya mateng dibuat di sdw kan dhancok, yang dipotong ya kuitok kurang ngajar loh pak ibu jadi tidak ada yang fitnahnya gara-gara tukang soteng rupa-rupa semuanya tau yaudah aku kia ikhlas nih tapi bila motong sih bener aku gak tau diwene apa-apa kadang-kadang aku muden panggung itu lurai mingkat yaudah tau menurut tak gelok ke waiki si soleh wani masang gambar sih ya Allah ya Allah orang perlu macak ke dalil macam-macam ngajar ke babakan wong mati cukup nganggung lagu judulnya turi-turi putih yuk bengok seorang bengok mulih mateng amin seorang bengok mulih mateng amin kurang bandar turi turi-turi putih yuk bengok 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 turi-turi putih yuk bengok yuk bengok turi-turi putih yuk bengok anna cere k Geoffaniam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh nah aku harus menduai bojo aku harus menduai bojo ini pintar 6 bisa atau enggak nunggu takdir kalau memang takdirnya ada mana bisa saya menolak takdir tapi kalau tidak ada takdirnya saya menciptakan takdir saya sendiri kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri betul artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan orang wadah itu paham Pak Lurah itu prinsip bojo tuwek gue kayak Quran suwek tegasin apa? diwocok anjar, dikuat doso milah lana Quran suwek disimpen, sing diwocok Quran anjar iya Pak Lurah yes cacang Pak Lurah alah lurah itu mau wane pasang foto kalau rupuci ini kiki 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 menengur nah dengar rapi pamong kayaknya kewagal harus melayani masyarakat paham iya pak Lurah nengong mah pak iya pun iya wonglah nanggi salah kalau menganggap perempuan itu makhluk lemah perempuan itu makhluk kuat bagaimana tidak seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebetul madu tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu, betul? kuat kuat, padurah, 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 salah lurah itu tak kuat, katu wang wedha wang wedha ini di pabrik susu lalu di Gowa Dewi padahal ya, makhluk berani, lurah itu lurah itu kemampuan ke Rohana aku yuk lurai lurai batik, dacok saya sobat dengar lhurah ini langsung lorain tahun ngarep diundang menek agak gini lorah geleng ngaji insyaallah selamat amin ya tapi mulai disangoni ini artinya dikubur turi-turi putih siro kb taktu turi uang kuyenus mati dibungkus kain kafan rupanya putih lorah gampang lorah pengen ratakone karomun kanagir gampang pak lorah sesok wasyato lorah mati dibungkus kain kafan rupanya iju orang bakal takone karomun kanagir pak lorah soalnya apa? dikira lontong paling langsung dimplok ditandur artinya dikubur kebon agung artinya kuburan supaya ngerti ini kekuburan biasanya diwenungi patok yang patok siji ini kok jenengnya tenger kuburan ini kok patok eloro berarti tenger tenger napa ada dasarnya uang mati ini ku denger denger anna uang en uang matakone ya mesti anna milah si ngomong tahlil ku ngarang-ngarang goblok ku ratau ngaji dalilin apa? almayyitu fi kobrihikal ghorik al-mughawis yang tadiru da'watan talhaqhu min abihi au min ahi au min sedukit au min sadiqin lahu wa idalah hiqot hu kanat ahabba ilaihi minat dunya wa mafiha wa anna hadayal ahya' lil amwat addu'a wal istighfar soposing kondorono dalilin hono milah pengurusi tahlil sholawat mang semangat dalilin cekor almayyitu fi kobrih mayyit itu di dalam kuburnya kalghorik seperti orang yang terombang ambing al-mughawis yang membutuhkan pertolongan kalghorik tenger-tenger yang tadiru da'watan mereka menunggu doa talhaqhu min abihi doa yang diharapkan dari bapak ibunya au min ahihi atau dari saudara-saudaranya au min sodikin lahu atau dari ganca-gancanya eh apa wih ganca-ganca ini bahasa indonesia ini apa? oh ya bedo sohib kalau bilang ngomong bahasa indonesia kata kagok eh soalnya kata bahasa jawa rano bahasa indonesia ini contoh nih nguyuh anyang-anyangan rano apa pak lura? nguyuh anyang-anyangan rano maksud kencing tawar-menawar orang nguyuh anyang-anyangan itu bahasa indonesia ini kencing makcerit-makcerit jadi kan ngerti? bahasa yang di dunia itu yang paling suka bahasa apa? apa? jauh apa turu ini bahasa inggrisnya mongsi di selip bahasa rapi nama turu tergantung yang turu apa? ingatkan sari tilem ngoro micet bangkong lho mba tang ha 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 sampai mba tang siapa ini pak kiai nampin apa? sari sari pak lura nampin apa? tilem sari bocah hadrah nampin apa? mba tang mangan ini bahasa rapi mongsi ji akal layak kulukun bahasa inggrisnya mongsi ji it bahasa jawa ini bahasa bulah ya no dahar nedi mangan urung-urung badok ya urung alon-nalon cangkemu kasar yang halus dong kayak saya dahar nedi mangan madian nguntal badok gagelak nyekek nutul nyosor siapa ini pak kiai ngampel nampin apa? dahar siapa ini pak lura nampin apa? nedi siapa ini? banser nampin apa? mba doku mba wane jawa ini padah 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 sirai ini bahasa jawa ini oke lah bahasa inggrisnya mongsi ji het bahasa arah perok sun bahasa jawa ini betul-betul mustoko sirah endas ayo endasnya pak lura cangkemu kui ngampur mustoko kok ngendas-endasnya pak lura ngomong waton bener lele mustoko pak lura kok endas wa'idalah hikot hu dan takkala doa itu sudah diterima oleh si mayet kanat ahab ilaihi minat dunya wama viha maka doa tersebut lebih disukai oleh si mayet dari ni nya seisinya wong mati jendengan kirimi fatih kah luweh seneng daripada jendengan kirimi fortuner mong jura gablek ini ngompo lagi tangtung tangtung pak lura kocoknya kelemik gua eh oh rabih wa'anna hadayal ahya lil amwat karena sesungguhnya hadiah orang yang hidup kepada yang mati adu akwal istighfar tungolang istighfar milo kuloniku sakgon-gon seneng kali mbak mutin mbak mutin yang mati nama ini mudin mudin itu yang paling ikhlas ini pahalanya paling kata yang nyolati jenazah ini pahalanya pada gunung emas mbak mutin gunungnya piro sampai dia nyolati kok punya benar yang mati milo mbak mutin radiajeni pulang mati pulang mati matanya mendele mantengu polisi mantengu mudin mantengu apa mudin polisi mati yang bungkus apa mudin mudin mati bungkus mbak mutin mbak mutin mbak mutin biasanya sarung yang linting yang menik lembak menyan biasanya halo mbak mulai mbak selamat saban malam jumat saya dikritik saban malam jumat tidak ada dasarnya woconan kitab dakau ikul akhbar bab songolas ada ngerti kani ibn abbas yang mereka di ngerti kaki malam bodoh malam nisu saban termasuk malam jumat ahli kubur mulih ngomah ini ada dasari di sini ngerti kata kalau dikritik orang wahabi malam jumat yang difopulerkan oleh gosmita itu tidak ada dasarnya tak jawab canggamu aku ngerti dasarnya mengwocok kitab dakau ikul akhbar selamat saban malam jumat jam setengah siji kalau jeng pindah ke lapangan ambulu ayo selamat gak ada hp nama button gak ada hp nama button flashnya diangkat diangkat langbunnya pak lorah langbunnya pak lorah langbunnya mati pak lorah atau pak lorah menghibur pak lorah pak samad yuk lor padan ramil langbunnya pak lorah kalau pengen jadi dengan romantis kala kala rasulullah langbunnya mati dikub kebuka iqin salu ala nabi muhammad woi lampunya Pak Teni malah jam setnya Pak Teni matamu ya kuih dia sambung banget pak saya kan buat lampunya di Pak Teni band flashnya mungkin kita kabe lampu, lampu lah Sigi mati ayo kuih 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 sinduhar ini kok eh yang pojok son kali niki panggung Sigi nah niki 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 woi gerantol woi kesewen lah yuk HP semua diangkat lah digerakkan tangan tangan kanan jenengan rin nganan jenengan rin hadrahim menyesuaikan salu ala nabi Muhammad salu alaih sali wa salli nga iman ala rahutat sali wa salli nga iman ala rahutat Wal'ali wal'asahab biman kadawa hada Wal'ali wal'asahab biman kadawa hada Kurang badar sallim wa sallimda Kurang badar sallim wa sallimda Wal'ali wal'asahab biman kadawa hada Wal'ali wal'asahab biman kadawa hada Saben malam Jum'at aliku berpuleh nang omah Kanku jalotomo wajang koran najan sakalimah Wal'ali wal'asab biman kadawa hada Wal'ali wal'asab biman kadawa hada Wal'ali wal'asahab biman kadawa hada Wal'ali wal'asahab biman kadawa hada Wal'ali wal'asahab biman kadawa hada Kebacota menanggar Hana kurunku Allah kuih Ora wirang Bodoh mangan Egalanku Lamon Aku bisa Balining Alamu Bakal Tarik Dunyaku Singhi Sayana Asallim Asallim Daimat Allah Allah Asallim Asallim Daimat Allah Asallim Wal'ali Wal'asuham wal-alihi wal-azuhabi hadrawi mandat jama' asing pandir sallim iman Allah Allah sallim iman ayo hadrawi mandat hadrawi mandat iman adaw wal-alihi wal-azuhabi ayo hadrawi mandat hadrawi mandat hadrawi mandat hadrawi mandat iman iman al-alihi wal-azuhabi iman al-alihi wal-azuhabi al-alihi wal-azuhabi al-alihi wal-azuhabi saya pengen dari jember menyanyikan dua lagu kebangsaan satu lagu ini dibilang oleh orang wahabi katanya musyrik padahal lagu ini mencintai negara kesatuan republik indonesia flashnya diangkat gak usah digerakkan kita nyanyi lagu padamu negeri selamat salli wal-azuhabi Muhammad ok hp ini diangkat semuanya flashnya diangkat semuanya kita tunjukkan orang jember mencintai indonesia betul oh sarang-sarang padamu negeri Kami berjanji Padamu negeri Kami mengakti Padamu negeri Kami berpakti Padamu negeri Jiwa ragam Kami merdeka Ayo digerakkan lagi nyanyi Dari akinku teguh yang kenceng Dari akinku teguh Hati ikhlasku penuh Hakankah runiamu Hati ikhlasku penuh Hati ikhlasku penuh Hati ikhlasku penuh Dari akinku teguh Hati ikhlasku penuh Hati ikhlasku penuh Akan karuniamu Hati ikhlasku penuh Hati ikhlasku penuh Hati ikhlasku penuh Lampunya wismati Pengajiannya rampung Yaudidik meneh Rapopo **** Eh Wow Istilah tahlil diganti pembacaan kalimah toibah, jangan sampai terjadi di jember awal itu izin ke bahaya Ahmad Siddiq bahaya Ahmad Siddiq ini orang terdekatnya Gusmi, nganti di jember ke keilangan kalimah toibah ini jauh kalingan tahlil, kok diganti kalimah toibah, ampun ngantos ayo seorang yang menurut ada istilahnya, solawatan maulutan, berjanjenan saat ini diganti apa apa seni, musik, religi apa lakta koni kwenengdi, solawatan kwenengdi, berjanjenan jangan sampai kita kehilangan kalimat-kalimat itu mela, kula santri tetap wajib ke berjanjenan malam senen amtirillahumma gomrahul karim biarfi sadihim min salati watasamim Allahumma salli wa sallim wa barik alih wa ala alih alih di wa bin ma alih kg di let ini ada Bismillahirrahmanirrahim Mustadirrahim Faihdal barakat Alama Analah Ya Allah Ngopo rakat ma'um Petok Menyewen-nyewen Aku Delala Sing mocha Ngampel Sing mocha Pujudnya pak lura Ngabeta tinggul Ngimla Ngamismidatil Ngaliah Ora Popo Gaya ini lura Delok HP Alalah HP nekros Gaya Tetep pertahankan Itu sebagai Amalia Ahlusunah Wajamah Kuyang Ngono le Solawatan Ini mau modif Apa Wae Rapopo Lagu Ndangdut Dari lagu Solawat Rapopo Gus Lutah Biasa Lagu pop Solawat Rapopo Jazz Solawat Rapopo Rock Saya sini Rapopo Biasa Mundur Alon-alon Dari lagu Solawat Rapopo Aku Aku Ngaji Alon-alon Mergo Sadar Aku Sopo Santri Senakal Raiso Opo 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 Aku Ngaji Alon-alon Mergo Sadar Aku Sopo Ali Maksiat Seng Kakean Dosok Ngono Kau Apa Tapi yang perlu kamu tahu Satu Orang sabun Kau Sidah Mesti Solawat Sik Sik Kota infaknya siap-siap Orang Kesusu Siap-siap Maksudnya Awak Menyiapkan Kota infak Kono Siap Utang Duwiti Kanjane Aku Tidak pengajian sering tersinggung Opak lurah Lah Tapi yang Delok Munyuk Ini kebun binatang Sangku Ini satu Sewu Mbahasan Pengajian Nonton Kiai Viral Sewu Berarti Lu larang Munyuk Daripada Kiai Berarti Jangan Lu Seneng Kiai Nopo Munyuk Ayo Ngomong Munyuk Gerang Masya Allah Apa Monek Ayo Sampai Orang Hwas Utangkan Cane Seng Semu Langsung Tak Bisui Jambut Loss Bapak Ayo Kada selawatan Kada infak Siap Siap Selawatan Bro Selawat Apa Korban Janji Ditinggal Rabi Ditinggal Rabi Loss Salam Nabi Mohamad Ayo Ayo Atiku Rasane Loro Nyawang Konco Hatta Karo Agama Radu Nabi Teng Mba Korane Rati Waca Solat Ditinggal No Hopoy Kiwe Jaman Cacaan Nom Kielangan Ahlaki Waktu hati senen nih Guru ya dikepui Ayo rene ke dang haji Ya Raffi Bil Mustafa Uwa Al-Habib Uwa Al-Habibul Ladi Turja syafaatuhu Dikuni awlim minar Ang wali mukta nyibi Siir asli nih Ayo siir aku mandeki ngapa Oh pokoknya Hatiku rasa niloro Nyawa kowe Raffi karo wong liyo Nangis kete alohku Remu acu rosaku Kowe teko ninggalaku Ho A Opo ikiwes dalane Kudu bisa Kelangan Trisnane Kudu kuat hatiku Kudu kuat batinku Senak janjik Kudu kuat batiku Kudu kuat batiku Kudu kuat batiku Ya Raffi Bil Mustafa Kudu kuat bataku Kudu kuat batiku Ya Raffi Bil Mustafa Kudu kuat batiku Kudu kuat batiku Ya wasi' al-karami Uwa al-habimul lazi Turja syafah Al-kuhuli kulli Hawlim binan Awalimun daimi Salam ala Nabi Muhammad Jadi ini tradisi murni yang diajar Kalau mbak-mbak bian ahlu sunnah wal-jah Jawa ma'ah Mela pak lorah kudu Bisa menjadi tokoh terdepan Untuk menegakkan akidah ahlu sunnah wal-jah Ma'ah an-nah diyah Kulah melu itu tenangan Siapa yang mati Orang bakal takutnya macam-macam Kalau malaikat Mbak lorah melebu ning alam kubur Takoni munkar nakir Eh soleh Siap delapan nam Man rapuka Man rapiuka Jawaban pak lorah Aku melu bahasem Rampung Ning saratikwi pengajian Nambai Malah dulanan HP HP ni keraseng gaya Langsung di kuat Langsung di kuat Munggu-munggu anakku soleh orang nakal Al-Fatihah Enak Bapak-bapakmu Duh buju cangkeme cerewet Gampang Turu Cekal cangkeme Ngono pak jaman Allahumma sali'ala siyidina Muhammad Wa'ala'ali siyidina Muhammad Munggu-munggu cangkeme buju kurang cerewet Al-Fatihah Mandi'in Eh eh Ajo nguyo Ajo nguyo Ajo nguyo Kok di Fatihahin tetep cerewet Gampang pak lorah Tambai Yasin Satahile Mudar mudara dewe Kulah ini kulah kesempatan mulih Waktu ini bengi Anakku lo rewel nangis Gidong solewati Wah Nyungguan yang gini kau Wah ape Wah enak Solawat ini macem-macem Kayak Moga bila gundang dud Yurapapa Solawat yang gucis Yurapapa Aku lo biasa Menyelewati anakku Dek Ku embien janji Karo aku Ngelah konitres No suci Kanti ikhlas Tekan mati Neng nyata Neng abusi Citro hati iki Netes Aloku Milih deres Neng pipi Ho Aho Karo selawati Pajamat Allahumma Salli Wasallim Wabari Ala Sayyidina Wa Maulana Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sohbihi Wa Barit Wasallim Ajmain Oh no Bulurang Neng anain Nyok Kita nonton Ondel Ondel Nyok Hahaha Waktu melebu kamar Bujukku turu Aku njaluk jatah Melebu Solawatan Nengono Carane Melebu kamar Bujuku Wismiceg iyaaa melepuh langsung aku sholawatan teku ikiyo jonggo dolanan mergoteku segede kentongan aku jini diwe kak ngopo hari sholawati melepuh kamar ketemu jini Allah ngasari sholat dan kaminatan wa salim salaman sholawati lurai melepuh kamar malah nyanyini sing ora ora tul jaina ora nudul ora pena nudul kerasa pena sing didudul danga danga sholawati malurah malurah melepuh kamar malam jumat langsung assalamualaikum mama bulurah jawa walaikum salam papa papa hok iranye kaya ngono lu raim batin jampot ya Allah Alhamdulillah pertahankan tahlil salawat insya Allah ini akan menjadi amalia utama ketika kita dihadapkan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin dan ngada kulajak sholawat ijazah sangkeng kulo hasbi rabbi jallallah maafi kalbi ghairullah nur muhammad sholallah la ilaha illallah jenengan duwi hajat lapa mohon menguacah kini gyi mandi hasbi rabbi jallallah cukuplah Allah sebagai penolongku maafi kalbi ghairullah tidak ada suatu pun di dalam hatiku kecuali Allah nur muhammad sholallah cahaya muhammad yang Allah bersolawat kepadanya la ilaha illallah menbar sholat pengpintan terserah jenengan tageh dip kolektor merkomontolerong bayar bayar jawaban hasbi rabbi jallallah bayar maafi kalbi pengpintan moconek nganti dip kolektore mingga pisau saya ingat salu ala nabi Muhammad SABI ya chen ya haiba naf struggling be did SDI Al-Fatihah 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 Al-Fatihah